Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini adalah duel terakhir atau pada ronde terakhir yang ditunggu-tunggu teman-teman Perentuan sang juara, pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Gukes Doma Raju Bagaimana update dan standing, bagaimana akurasi dan siapa sang juara sebenarnya Saksikan sampai akhir teman-teman dan kami akan menunjukkan kepada anda Langsung kita ke permainan Hikaru Nakamura Putih Memulangkan dengan peon ke D4 dan dibalas oleh Gukes D5, C4 dan diterima juga peon Sehingga di papan gambit menteri diterima Kudak F3 tentunya variasi normal Kudak F6, E3 berlanjut membuka juga gajah mengancam peon E6, dimana juga, kita lihat teman-teman, menghalangi juga gajah ke depan Dimana dengan tujuan memang Gukes berencana bermain bertahan teman-teman Gajah memukul peon, maka gajah ke E7 mempersiapkan Rokade, Kuda ke C3 dan C5 saat ini Berlanjut A3, dimana juga ke depan mungkin bisa mendorong peon Rokade masing-masing pemain dan A6 pun dimainkan oleh Gukes Mempersiapkan ke depan peon B5 mengancam gajah Menteri ke E2, lalu B5 fokus rencana Gajah mundur ke A2 dan peon menerima peon pertukaran Dan B4 lagi-lagi menawarkan simplifikasi Dicoba dimainkan oleh Gukes Disini Kuda ke sentral ke E4 dan ini adalah langkah Nobelty teman-teman Jika kita mengacu pada permainan sebelumnya Pernah dicoba, yaitu pertukaran terjadi Dimana waktu itu dimainkan Kuda berkembang teman-teman Gajah ke C4, maka Kuda menerima peon Gajah ke E3, disini Gajah ke B7 Permainan pun terus berlanjut Dan di kesempatan ini Dipilih tentunya oleh Hikaru Nakamura Kuda ke E4 dan ini adalah langkah Nobelty Terlihat juga menawarkan Kuda Disini pertukaran peon terlebih dahulu terjadi Gajah ke B7 dua kali menekan juga Kuda Kuda juga ditarik mundur saat ini oleh Hikaru teman-teman Yang jadi pertanyaan mengapa ia tidak mencoba untuk menukarkan Tentu tidak ada yang signifikan yang bisa dimainkan Gajah menerima pastinya dari Gukes disini mengancam Benteng misalkan ke B1 mengancam Gajah Gajah akan ke D5 misalkan pertukaran Dan inilah posisi yang terjadi Kedepan Kuda aktif menghubungkan Benteng Dan masih sangat komplikatif dan juga sebanding Kita kembali di dalam posisi seperti ini Tentunya Kuda mundur ke C3 Maka Kuda ke D5 lagi-lagi menawarkan simplifikasi Gajah ke D2 dan Kuda memukul Kuda Pertukaran Kuda ke D7 dimainkan Dan kita lihat juga teman-teman Saya pasang Gajah ke depan yang coba dipertahankan oleh Hikaru Nakamura Kuda ke D7 pengembangan Gajah ke B1 memantau diagonal memantau pion H7 Benteng ke C8 mengancam Gajah Gajah ke D2 dan Kuda ke F6 Berlanjut Gajah ke D3 Maka Gajah langsung juga memukul Kuda simplifikasi Menteri menerima Sehingga mendapatkan pion D4 Inilah ke depan teman-teman yang menjadi coba dipertahankan oleh Gukes Benteng ke D1 secara tidak langsung mengancam Menteri Menteri langsung menghindar ke A4 Menteri ke B7 saat ini mengembalikan pion ke depan Terlebih dahulu Gajah ke C5 dimainkan Dengan bantuan Kuda ke depan Memantau pion juga F2 Sehingga Gajah ke E1 menangcam Karena sepertinya apabila terburu-buru Bagaimana bang kenapa tidak langsung diterima saja misalkan pion ini Masalahnya teman-teman ada kombinasi yang coba dimainkan oleh Gukes Gajah bisa menerima pion Tempo Ska Dimana Raja menerima Menteri ke D4 Ska Kita lihat teman-teman Apabila mundur jelas ke depan kemenangan signifikan bagi Hitam Pilihannya opsi terbaik ialah KF3 Maka akan terjadi ke depan repetition Dimana Gukes hanya mencoba untuk imbang teman-teman Untuk unggul di dalam tournament ini Dan kita kembali ke pos hasilnya Di dalam pos seperti ini Gajah ke E1 Maka pion ke A5 menyelamatkan diri Menteri ke B5 menawarkan saat ini teman-teman Menghindar juga sebuah pilihan Tetapi Gukes kita lihat Poinnya sudah cukup tinggi sebelumnya Sehingga ia juga dengan senang hati Menuju endgame Simplifikasi pertukaran Menteri Dan Gajah ke B6 men-support simple pion Benteng ke C1 menawarkan lagi-lagi Kuda ke D5 terlebih dahulu Raja ke F1 untuk ke depan advance teman-teman Ikut membantu pada permainan endgame Benteng ke D8 begitu pun dengan Gukes Selain juga menawarkan benteng ke depan Membuka juga ruang bagi Raja A4 men-support Maka Raja ke F8 G3 Disini Raja ke E7 Raja ke E2 Dan F5 Dimana juga menyerang juga dari sayap Raja Atau dari sayap Menteri teman-teman Dimainkan juga oleh Gukes saat ini Maka benteng ke C4 Lagi-lagi men-support Ke depan pion langsung melaju Maka pertukaran pun dimainkan Kuda tetap juga ke B4 saat ini Kita lihat menawarkan juga benteng Ditolak benteng ke B1 Gajah ke C5 men-support juga kuda simple Benteng ke C1 Disini kuda ke C6 melakukan skak ke depan Gajah ke C3 mencegah kuda ke D4 Dan G5 saat ini teman-teman Gajah ke B5 saat ini menerangkan kuda Maka gajah ke A3 menerangkan benteng Benteng ke C2 Opsian cukup menarik paksaan simplifikasi Kuda ke D4 skak ditemukan Gukes Sehingga tentunya saat ini benteng juga terancam Gajah wajib menerima kuda pertukaran Disini benteng melakukan skak terlihat juga mengembalikan Mendapatkan pion H7 Dan Gajah ke B4 saat ini Kita lihat teman-teman cukup solid juga saat ini Dan pion juga sama juga jumlahnya Berlanjut permainan Gajah ke D3 Maka E5 sentralisasi untuk ke depan mendorong F3 Tetap juga E4 teman-teman Sehingga pertukaran terjadi Gajah terancam Gajah ke B5 Dan Gajah ke E7 saat ini Menghalangi ke depan benteng H4 berlanjut Dengan senang hati lagi-lagi ditukarkan Dan benteng ke B4 melakukan skak ke depan Disini benteng ke H5 Raja ke G7 Dimana juga saat ini kita lihat teman-teman Membuka Gajah Mungkin ke depan mengorbankan pion Mendapatkan kembali pion Intinya simplifikasi Gajah ke D7 Dan benteng ke D4 menekan Gajah Gajah ke E8 saat ini pion terancam Gajah ke D8 saat ini Dan juga ditawarkan pertukaran Dimainkan oleh Hikaru benteng ke F5 Maka dengan senang hati Gajah menerima pion Benteng menerima pion Raja ke F6 saat ini Berlanjut benteng ke A8 Mencoba untuk promosi ke depan Maka berlanjut Gajah ke G5 Lagi-lagi melakukan skak Dimainkan Gukes Gajah juga ke H5 Maka dilakukan skak Dan terjadi saat ini Selalu melakukan skak ke depan Juga benteng ke A2 Menghentikan pion A5 dilakukan skak teman-teman Lagi-lagi dilakukan skak Dan tidak diterima juga Repetition Dimana Hikaru Nakamura Raja mendekat Dilakukan juga skak ke D2 Raja ke E1 Benteng ke D5 Dimana ke depan Dilakukan skak Membuka benteng Mengancam Gajah Disini juga mengancam pion Kedepan Raja ke E2 Maka tetap juga Gajah Ked2 teman-teman Mengancam 2 kali pion Juga saat ini Mengancam Gajah Dikorbankan Gajah Oleh Hikaru Memainkan dengan A6 Untuk promosi Diterima juga Gajah Dan A7 teman-teman Karena seperti ini Mengapa bang Tidak diterima Gajah Misalkan Sama saja teman-teman Benteng akan ke A5 Menghentikan A7 Raja ke G7 Intinya mencegah Benteng ke depan Untuk dapat melakukan skak Teman-teman Oke Dan disini Raja ke E3 Misalkan Benteng ke A4 Simple mensupport pion Dan ini pun komplit Sebanding Dan di dalam pos ini Hikaru lebih memilih Dengan A7 Maka berlanjut saat ini Benteng ke A5 Benteng ke F8 Skak Raja ke E5 Maka disini Pion promosi Sehingga wajib ditukarkan Tetapi saat ini E3 Mempersolid Gajah Teman-teman Benteng ke A4 Maka disini Raja ke D5 Langkah Raja yang dimainkan Karena saat ini Ini terhubung Teman-teman Secara teori Ini pun tentunya Jelas imbang Sehingga saat ini Ditawarkan juga Pertukaran Memberikan juga Benteng terhadap Pion Untuk juga Raja Persus Raja Setelah langkah Ke 71 ini Mereka tentunya Imbang Luar biasa Teman-teman Dan juga dengan Hasil ini Selamat kepada Gukes Doma Raju Yang menjuarai Turnamen ini Sebagai turnamen Kandidat Dan siap bertemu Kedepan menghadapi Juara dunia saat ini Yaitu Grandmaster Ding Liren Berikut adalah Standing Dan juga hasil Permainan Dan juga akurasinya Dan kita lihat Teman-teman Semua hasil Permainan imbang Kecuali Pragnananda Mengalahkan Nijat Abasov Dan Gukes Memenangkan Permainan Dimana juga Runner up Ada 3 orang Teman-teman Hikaru Nakamura Iyana Penyachi Dan Fabiano Karwana Dengan Poin 8.5 Dikutip Pragnananda Fidit Ali Reja Dan Nijat Abasov Dan ada pun tentunya Teman-teman Akurasinya Sebagai berikut Ulasan permainan Dari komputer Terlihat Sama-sama Perfect Teman-teman Hikaru Nakamura 98,1% Dan Gukes Nama Raju 98,3% Dimikian Ulasan catur hari ini Jika suka Please like Berikan juga subscribe Tekan notifikasinya Sehingga Anda Tidak ketinggalan Update-an selanjutnya Salam catur toh Sampai jumpa Di video selanjutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax